Pada siang hari ini, marilah kita ulang kaji untuk mengingat kembali peringatan daripada Allah SWT sebagai gambaran untuk bekal kehidupan kita bahwasannya. Allah SWT di samping menciptakan manusia, diciptakan pula lawan dari manusia ataupun bahkan menjadi kawan dari manusia yang bernama iblis ataupun syaitan. Tetapi Allah SWT telah menjanjikan bahwa menunjukkan kepada kita syaitan iblis adalah musuh bagi kita. Maka sekali Allah memberikan fatwanya, dalilnya, petunjuknya kepada kita bahwa syaitan dan iblis adalah musuh kita, maka kita yakin dan percaya bahwa syaitan dan iblis adalah musuh sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Jangan sampai musuh tersebut kita gunakan untuk kawan kita. Walaupun sementara kita hidup di dunia boleh, bisa berkawan dengan syaitan dan iblis, tetapi tujuan iblis dan syaitan adalah untuk menjadikan kawan kita di neraka telah di hari kiamat. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Hijjar Ayat 28 Allah berfirman Wa'idha qala rabbuka lil malaikati inni khalikum basyaran min salsalim min hama'im masnun Wa'idha qala dan sejak mengatakan rabbuka oleh Tuhanmu lil malaikati untuk malaikat Inni sesungguhnya aku, khalikun, akan menjadikan masyaran manusia min salsalim min hama'im masnun Daripada tanah liat yang kering min salsalim min hama'im dari lumpur hitam masnun yang akan diberi bentuk Fa'idha sawwaituhu wa nafatuh fihi mirrohi faqaulahu sajidin Fa'idha maka apabila sawwatuhu telah sempurna wa nafatuh fihi Dan telah aku tiupkan, telah aku berikan fihi padanya bentuk manusia tersebut Mirrohi daripada ruhku faqa'u Maka tunduklah kalian lahu beginya manusia sajidin hal keadaan sujud Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan kepada malaikat sebelum Diciptakannya Adam berbentuk manusia dari tanah liat yang kering, lumpur, yang hitam, dan yang hina tentunya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan kepada malaikat apabila sudah sempurna dan sudah daruhnya kalian waqa'u Tunduklah kalian lahu beginya sajidin hal keadaan bersujud Artinya malaikat diperintahkan bersujud kepada manusia bukan, berarti mengabdi Tetapi adalah melaksanakan perintah Allah Bukan mengabdi kepada manusia Bukan menyembah kepada manusia Maka apabila kita sekarang ini sesama manusia kita menghormati Menunduk Bukan berarti kita menyembah Tapi menghormati sesama manusia Hukumnya adalah boleh-boleh saja Karena menghormati sesama manusia Bukan bersujud perintah siapa Fasa jadal malaikatukulluhum ajemain maka syujudlah oleh malaikat kuluhum Seluruh mereka Ajemainah Ajemahuna Semua mereka Jadi semua yang namanya malaikat kuluhum semuanya Ajemahuna Seluruhnya Bersujud kepada yang namanya manusia Illa iblisa Kecuali iblis Kenapa iblis tidak bersujud? Aba ayyaku nama sajidin Karena dia enggan Dia gengsi Dia malu Ayyaku nama sajidin bahwa Kalau dia beserta orang-orang yang syujud Maka rasa malu Melaksanakan perintah Rasa malu Mengakui bahwa dia di perintah Itu semuanya Sudah dimulai oleh yang namanya iblis Walaupun dia tahu bahwa itu perintah Allah Perintah Tuhannya Dan benar adanya Tetapi dia enggan Gengsi Maka dia tidak mau Bersujud kepada yang namanya Adam Kala ya iblisu Malaka Allah taku nama sajidin Kala Berfirman Allah Ya iblisu Ya iblis Malaka Allah taku nama sajidin Kenapa? Engkau tidak termasuk Orang-orang yang bersujud Kala lam akulakum Lila Li asjuda Libasyarin Kholakahu Min sol soli Min hama'i masnun Kala berkata iblis Lam akun Tidak akan Aku Li asjuda Bersujud Libasyarin untuk manusia Kholkohu Yang engkau ciptakan akan Dia masya Min sol solin Daripada tanah liat Min hama'in Daripada lumpur hitam Masnun Yang kau beri bentuk Berfirman Allah Maka keluarlah Oleh mu Min hama'i daripadanya Maka engkau termasuk terkutuk Jadi daripadanya surga Iblis Terlaknat Dari surga Karena Melanggar Satu Perintah Untuk bersujud Kepada Adam Satu Perintah Dilanggar Maka Dia dihukum Selama-lamanya Diusir dari surga Selama-lamanya Kadang kita Melanggar Seribu perintah Baru kena Satu kali Hukuman Sedangkan Iblis Satu kali Melanggar Selama-lamanya Dihukum Tetapi Kalau kita Seribu kali Melanggar Satu kali Dihukum Canggih manusia Memang Wa inna Alaika Laknatu Ila Yaumiddin Dan Sejungguhnya Alaika Atasmu Laknata Akan Laknat Ila Yaumiddin Wa inna Alaika Dan Sejungguhnya Atasmu Itu Laknat Ila Yaumiddin Sampai hari Nanti Hari Kebangkitan Sampai Hari Kebangkitan Iblis Setan Itu tetap Dilaknat Iblis Mengajukan Permohonan Iblis Manusia Sama Kalau akan Dihukum Mengajukan Permohonan Berkata Iblis Maka Tunda Berilah Berilah Penangguhan Ini Untukku Sampai Hari Kebangkitan Sampai Hari Dimana Manusia Dibangkitkan Jadi Iblis Tidak 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 Pernah Bisa Membunuh Yang Namanya Iblis Karena Janjinya Sampai Hari Nanti Dibangkitkan Allah Mengkabulkan Allah Mengkabulkan Termasuk Golongan Yang Mendapat Penangguhan Jadi Permohonan Iblis Dikabulkan Oleh Allah Mendapat Penangguhan Sesuai Yang Kamu Minta Sampai Kapan Ila Yomi Waktin Maklum Ila Yomil Waktin Maklum Sampai Hari Waktu Yang Telah Ditentukan Terserah Kamu Mau Minta Sampai Kapan Sampai Hari Kiamat Silahkan Kamu Tidak Akan Pernah Mati Dan Dapat Penangguhan Sampai Hari Kiamat Nanti Makhlasin Iblis Berjanji Kola Rabbi Rabbi Tuhanku Bima Dengan Karena Apa Saja Awaitani Engkau Telah Menghukumku La Uzeyanna Lahum Maka Akan Aku Goda Manusia Aku Hiasi Manusia Akan Nampak Benar Semua Yang Salah Di Dunia Apa Saja Di Dunia Itu Akan Aku Hiasi Dengan Semua Benar Bisa Dijalankan Oleh Yang Namanya Manusia Jadi Sungguh Manusia Ini Dihiasi Dengan Keindahan Dunia Kebenaran Dunia Semua Yang Di Dunia Ini Pasti Nampak Indah Pasti Nampak Benar Pasti Nampak Menarik Karena Manusia Sudah Digelincirkan Digoda oleh Yang Namanya Iblis Tadi Dan Tuhan Memberikan Silahkan Saja Lahum Bagi mereka Filardi Di Bumi Walau Iyan Lahum Ajemain Dan Sungguh Akan Aku Gelincirkan Manusia Semua Ajemainah Semuanya Tidak Berlului Siapa Itu Baik Orang Besar Orang Kecil Pangkat Tinggi Pangkat Rendah Orang Tani Pedagang Kontraktor Pemulung Sama Pasti Akan Digelincirkan Oleh Iblis Ajemainah Semuanya Illa Ibadaka Minhumul Mughlasin Kecuali Hambah Hambamu Minhum Yang Daripada Mereka Termasuk Orang Orang Yang Ikhlas Jadi Manusia Yang Tidak Dapat Digelincirkan Oleh Iblis Hanya Orang Orang Yang Ikhlas Hanya Jadi Hanya Itu Berapa Kalau Seribu Hanya Itu Paling Satu Dua Apalagi Zaman Sekarang Ada Tidak Orang Ikhlas Ada Tidak Orang Ikhlas Bekerja Dengan Ikhlas Berjuang Dengan Ikhlas Berusaha Dengan Ikhlas Mungkin 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 Seribu Satu Sejuta Bisa Dua Banyakan Itu Seribu Satu Sejuta Hanya Dua Yang Ikhlas Jadi Tidak Ada Kata Lain Untuk Kita Terlepas Dari Godaan Setan Diperintah Dan Dinilai Dari Semenjak Dia Baik Sampai Dia Meninggal Masih Baik Apa Enggak Kalau Dia Sampai Dia Wafat Masih Baik Baru Diberingati Jangan Jangan Setengah Mainan Sudah Meledak Di Tengah Lapangan Ibaratnya Bola Nampaknya Bolanya Baik Tapi Begitu Dipakai Setengah Permainan Rupanya Meledak Di Setengah Mainan Begitu Juga Orang-orang Baik Orang-orang Besar Yang Nampaknya Baik Itu Kita Tunggu Saja Kalau Dia Sampai Wafatnya Itu Masih Baik Masih Benar Kita Peringati Kita Hormati Tapi Kalau Meledak Di Tengah Jalan Apa Gunanya Sama Dengan Sehbal Am Dan Sehbarsisa Sehbal Am Dan Barsisa Tentaranya Bukan Hanya Di Dunia Tentaranya Di Langit Ada Sehbal Am Dan Barsisa Saktinya Orang Sakti Canggih Orang Canggih Pinternya Orang Pinter Tapi Di Tengah Jalan Dia Meledak Menjadi Mati Dalam Keadaan Kafir Tentara Bumi Dan Langit Bukannya Manusia Jin Malaikat Dia punya Tentara Tetapi Di akhir Hayatnya Sehbal Am Dan Barsisa Meninggal dunia Dalam Keadaan Kafir Makanya Kita Kita Ini Hanya Berusaha Saja Berusaha Saja Ketentuannya Belum Tahu Tetapi Berusaha Dari Apa Dari Godaan Syaitan Dan Iblis Yang Memang Sudah Diberikan Oleh Allah Untuk Menggoda Kita Semua Kita Sampai Hari Kiamat Kalau Kita Sampai Dari Kebangkitan Sampai Dikuburan Masih Digoda Syaitan Kita Di Dalam Kuburan Masih Digoda Syaitan Jangan Dikira Kalau Sudah Mati Syaitan Tidak Menggoda Kita Sampai Matipun Kita Masih Digoda Oleh Syaitan Apabila Kita Ingin Jauh Jauh Dari Godaan Syaitan Maka Kita Jadilah Orang Yang Ikhlas Tapi Memang Cukup Berat Tetapi Kita Berusaha Saja Kalau Sudah Ikhlas Inilah Jalan Atasku Yang Lurus Kata Allah Jadi Jalan Lurus Itu Adalah Jalan Ikhlas Cuman Allah Berjanji Inna Ibadih Laisalaka Alaihim Sultanun Inna Sesungguhnya Ibadih Hambaku Laisalaka Tidak Ada Bagimu Alaihim Atas Mereka Sultanun Itu Kekuasaan Kata Allah Hei Iblis Kamu Itu Tidak Punya Kekuasaan Atas Hambaku Inla Manitabaka Minal Gowin Kecuali Orang-orang Yang Memang Mau Ikut Kamu Minal Gowin Daripada Orang Yang Berlaku Lago Sia Sia Orang-orang Yang Sesat Sia Sia Lago Melampaui Batas Sombong Takabur Gengsi Itu Berarti Memang Mereka Itu Manitabaka Orang Itu Mau Sama Kamu Berarti Kamu Ada Kekuasaan Atas Mereka Kalau Yang Tidak Mau Yang Gak Ada Kekuasaan Atasmu Maka Orang-orang Yang Ikut Iblis Dan Setan Orang Yang Mau Yang Tidak Mau Ya Tidak Ikut Tapi Karena Setan Dan Iblis Lebih Banyak Dan Lebih Sakti Hidupnya Lebih Lama Lebih Canggih Dari Kita Lebih Pinter Lebih Kuat Ya Kita Tidak Tau Kita Sebenarnya Tidak Mau Tapi Bagaimana Kita Mau Iblis Tetap Berusaha Supaya Kita Ini Menjadi Mau Jadi Kuncinya Hanya Satu Cobalah Kita Belajar Ikhlas Karena Harga diri kita Itu ya Diri kita Harga diri kita Ya Diri kita Berarti Berarti Tidak Ada Harganya Sesuatu Yang Paling Berharga Adalah Sesuatu Yang Sudah Tidak Ada Harganya Artinya Sesuatu Yang Paling Berharga Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihargai Dengan Apa Saja Mungkin Itu Saja Pesan Khotib Urayan Daripada Al-Quran Bimbingan Daripada Allah Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang Yang Ikhlas Bahwa Harga Diri kita Adalah Diri kita Jadi Berapa Harga Diri kita Ya Tidak Ada Harganya Jadi Kita Adalah Mahluk Yang Paling Mulia Berarti Kita Memang Tidak Ada Harganya Harganya Adalah Kita Bisa Menghargai Diri Kita Sendiri Insya Allah Kita Termasuk Orang-orang Yang Selamat Dunia Dan Akhirat Alhamdulillah Rabbil Alamin Sadaqallahuladim Barakallahu